Halo teman-teman semua selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel Ya Sintayong dan Timnas Indonesia sebentar lagi akan menjalani agenda bersejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Seperti yang kita ketahui bahwa di agenda tersebut Timnas Indonesia resmi tergabung di grup kuat bersama Timnas Jepang, Timnas Australi, Timnas Arab Saudi Bahrain dan Timnas Cina Tentunya hal tersebut akan menjadi tantangan terberat bagi pelatih Timnas Indonesia yaitu Sintayong Pasalnya keempat tim yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia di atas merupakan tim unggulan dan merupakan negara langganan yang selalu lolos keputaran final Piala Dunia sebelumnya Sebenarnya informasi di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga kali ini Sintayong diberitakan akan segera memanggil sebanyak 27 pemain Dimana 27 pemain tersebut nantinya akan berkumpul untuk memulai pemusatan latihan di Jakarta tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2024 mendatang Kemudian selanjutnya pada tanggal 2 September 2024 nanti pemain tersebut pun akan segera diterbangkan ke Jeddah Arab Saudi demi untuk menghadapi laga pertama di Stadion King Abdullah Jeddah yang merupakan markas Timnas Arab Saudi itu sendiri Namun yang menarik dan yang paling kita tunggu-tunggu selama ini seperti apakah formasi yang akan digunakan Sintayong untuk mengarungi pertandingan pertama di laga bersejarah itu nanti Berikut ini merupakan line-up elite yang berpotensi digunakan Sintayong untuk menghadapi Timnas Arab Saudi di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Ya, di posisi penjaga gawang Sintayong memiliki 3 opsi ada Hernando Ari, Adi Satrio, dan Martin Peace dari Dallas FC Seperti yang kita ketahui bahwa Martin Peace saat ini sedang menjalani persidangan sengketa naturalisasinya yang diperkirakan akan segera rampung tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2024 Jika memang semuanya dapat berjalan dengan baik, tentunya Sintayong akan langsung mencoba pemain satu ini untuk mengawal barisan belakang Timnas Indonesia Pasalnya, selain memiliki prestasi dan pengalaman yang sangat luar biasa Martin Peace juga tercatat pernah menggagalkan 2 kali tendangan Lionel Messi saat klubnya Dallas FC menjamu Inter Miami di Liga Utama Amerika Serikat pada musim lalu Kemudian selain itu, Sintayong juga bisa menggunakan opsi kedua dengan menurunkan Hernando Ari yang juga memiliki segudang pengalaman Tercatat apa yang telah dicapai Timnas Indonesia Senior saat ini, tak lepas dari aksi-aksi cemerlang yang telah dipersembahkannya saat membela Timnas Indonesia Kemudian di posisi barisan belakang, sepertinya Sintayong akan langsung menurunkan Jay Idzaz, Justin Hammer, dan Rizky Rido Pada lagang melawan Timnas Arab Saudi nanti, Sintayong dipastikan akan menurunkan pemain andalannya yaitu Jay Idzaz dari awal pertandingan Kehadiran sosok Jay Idzaz sangatlah diharapkan sebagai benteng yang kokoh bagi barisan belakang Timnas Indonesia Apalagi seperti yang kita ketahui, pemain satu ini memiliki jam terbang yang sangat tinggi Bahkan tercatat sampai saat ini, Jay Idzaz berhasil mencicipi Liga Utama Itali di Serie A bersama klubnya yaitu Vanessa FC Kemudian khususnya Justin Hammer dan Rizky Rido, yang juga mampu tampil mengesankan di beberapa laga sebelumnya Tentunya sangat diharapkan bisa kembali tampil cemerlang dalam bekerjasama dengan Jay Idzaz Untuk menjaga barisan belakang Timnas Indonesia saat menantang Timnas Arab Saudi nanti Kemudian di posisi pemain tengah akan diisi oleh Tom Haye dan Nathan Chuong Pada laga melawan Timnas Arab Saudi nanti, sepertinya Sintayong juga akan langsung menurunkan Tom Haye dari awal pertandingan Kehadiran pemain satu ini sangatlah diharapkan dapat membawa perubahan besar di lini tengah Timnas Indonesia Apalagi di pertandingan sebelum-sebelumnya, Tom Haye dinilai berhasil memainkan perannya dengan baik Bahkan ia mampu mencatatkan namanya di papan skor Saat Timnas Indonesia menantang Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ke-2 Kemudian selain itu khususnya Nathan Chuong, yang juga merupakan pemain muda berkelas Timnas Indonesia saat ini Sangatlah diharapkan bisa tampil maksimal dalam bekerjasama dengan Tom Haye Untuk mengalirkan bola dan mengatur tempo permainan di lini tengah Timnas Indonesia Kemudian selanjutnya di posisi winger kiri dan kanan akan diisi Kelvin Firdong dan Sandy Wals Kelvin Firdong merupakan pemain keturunan yang baru saja dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Kemudian selain itu, keahlian dan kelebihannya bisa bermain di berbagai posisi Dinilai akan mampu menjaga pertahanan Timnas Indonesia Sekaligus diproyeksikan untuk menusuk pertahanan sisi kiri Timnas Arab Saudi di laga perdana nanti Kemudian di posisi kanan yang diisi oleh Sandy Wals, sepertinya tak bisa diragukan lagi Selain kuat dalam bertahan, dirinya juga diperkirakan akan tetap menjadi pilihan utama Setelah menurunnya performa Asnawi Mangku Alam yang merupakan kapten bagi Timnas Indonesia saat ini Kemudian di posisi sayap kiri dan kanan diprediksi akan diisi oleh Ragnar Orat Mangun dan Rafael Strike Memang harus kita akui, penampilan Ragnar Orat Mangun dipercaya dapat memberikan dampak yang baik bagi lini depan Timnas Indonesia Dengan ketajaman yang saat ini dimilikinya, diakini akan mampu mengobrak-abrik pertahanan Timnas Arab Saudi di laga pertama nanti Kemudian khususnya di posisi sayap kanan yang diisi oleh Rafael Strike, tentunya juga akan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Timnas Arab Saudi Pasalnya, selain memiliki tembakan-tembakan keras yang tak terduga, Rafael Strike juga seringkali turun ke bawah untuk menjemput bola dan menusuk pertahanan Tim-Tim lawan Kemudian di posisi pemain depan, diprediksikan Sintayong akan menurunkan pemain baru yaitu James Raven Memang pengalaman pemain muda satu ini, masihlah tergolong minim dalam membela Timnas Indonesia Namun dengan skill dan ketajaman yang telah ditunjukkannya saat membela Timnas U19 kemarin Tentunya sangatlah diharapkan, bisa menjadi daya gedar utama bagi Timnas Indonesia saat melawan Timnas Arab Saudi besok Terima kasih telah menonton!